perempuan ya saya lihat dari paruh juga jantan ya oke jadi seperti ini oke lalu dari segi warna ya ini bedain teman-teman ya jadi kalau jantan ya itu dia ganteng teman-teman ya sangar wajahnya itu ya nah ini karena dia betina ya teman-teman bisa lihat wajahnya itu lebih cantik teman-teman Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kicau mania kacermania sahabat bagong channel dimanapun kalian berada kita berjumpa kembali apa kabar kalian semoga kalian tetap selalu sehat selalu ceria tidak kurang suatu apapun ya doa terbaik buat teman-teman semua yang selalu setia menonton serta menyimak video dari bagong channel ini Oke sahabat kicau teman-teman ya sahabat bagong channel di seluruh dunia nah beberapa hari saya enggak ngapain teman-teman karena hujan terus ya hujan deras disini teman-teman hujan disertai angin yang sangat kencang ah ya kan ditambah lagi eh kita dalam kondisi berpuasa teman-teman jadi ya lemes ya kan jadi ngantuk ya jadi ya semuanya ada di apa namanya semuanya pasti adalah yang dirasakan oleh teman-teman ya pokoknya aneh-aneh rasanya itu karena kita berpuasa teman-teman tapi kita tetap harus bersabar kita tetap menjalani yang namanya puasa ya kan karena itu adalah aturan daripada agama teman-teman jangan sampai kita tidak mengindahkan sama sekali ya enggak jangan sampai kita mencuaikan itu semua ya enggak nah oke teman-teman jadi di video kali ini saya ingin sedikit review tentang burung mas teran yang paling banyak digemari oleh para kicau mania burung apakah itu nah oke ini saya akan sedikit review tereng kede deng oke kali ini saya mau review lagi burung sogo ontong ya ini saya di tangan saya adalah burung sogo ontong teman-teman mungkin dari teman-teman bingung ya sulit membedakan Bagaimana cara Membedakan antara burung Sogoontong yang jantan dengan yang betina Yang jantan Sudah pernah saya review Di video sebelumnya teman-teman Jadi yang jantan itu Ada metalik di bagian Leher Hitam metalik di bagian leher Teman-teman Kalau dia jantan Kalau dia betina seperti ini Kalau dia betina seperti ini Teman-teman Ini bedain teman-teman Jadi kalau jantan Itu dia Ganteng teman-teman Sangar wajahnya itu Nah ini karena dia betina Teman-teman bisa lihat Wajahnya itu lebih cantik teman-teman Rata-rata kalau perempuan itu pasti cantik Sama seperti dengan burung teman-teman Kalau perempuan itu Di bagian wajah itu akan Terlihat cantik teman-teman Jadi tidak gagah seperti itu Teman-teman bisa lihat di bagian alis Ini ada alis putih kan Nah itu kalau perempuan Dia ada alis putih dan tebal teman-teman Tapi kalau dia jantan tidak Itu yang saya pahami teman-teman Nah kalau di bagian paru Dia ada titik Dia ada titik hitam Kalau dia masih trotol Masih anaan ya Itu ada titik di bagian Kalau tidak salah di bagian Pangkal lidah itu ya Ada titik warna hitam Nah itu kalau tanda Kalau dia itu adalah jantan teman-teman Ya oke Kalau dia sudah trotol Ya pasti akan keluar trotol-trotolnya Jadi seperti itu teman-teman Nah ini bukan peliharaan saya teman-teman Ya ini burung liar teman-teman Ya jadi burung ini Akan saya rilis teman-teman Ya Karena ya mungkin dia Khawatirnya dia punya sarang teman-teman Ya atau dia punya anak Ya kan Kalau induknya kita ambil Otomatis anaknya nanti akan terlantar Dan pastinya akan mati teman-teman Siapa yang mau kasih makan Dan seperti itu ya Apakah makanan itu akan datang sendiri kepada anaknya Kan tentu saja tidak Ya enggak Pasti Apa namanya Burung ini Akan memberi makan anaknya Jadi seperti itu teman-teman Oke tapi sepertinya juga ada Kekasihnya ini ya Ada lelakinya Ada pejantannya Yang menunggu dia disana Teman-teman Ya kan Jadi ini kita Rilis aja langsung Ya Karena Ya Salah satu cara untuk melestarikan alam adalah Menjaga Hewan-hewan Atau menjaga alam Ya kan Supaya tidak Habis Ditangkap Ya Oke Langsung aja kita lepaskan aja Teman-teman Ini pasti bakal terbang Ini bakal meluncur cepat sekali teman-teman Ya Itu ya Wajah ke ibu-ibuannya ya Wajah ke mamaknya itu Keren loh burung ini Dia itu memiliki Apa ya Ini nih Paru yang Seperti ini Jadi memang karena sudah makannya nekta Jadi dia diciptakan oleh Tuhan itu Parunya tajam Seperti ini Jadi kita lihat nih ya Seperti Ini ya Sekali ya Oke lah Kita langsung lapasin aja Oke Ya Oke Sogon Ya kan Silahkan kembali Ke rumahmu Ya kan Semoga bisa Lebih banyak Burung Sogon Kontong Disini Ya kan Dan burung-burung yang lain Ya Oke Semoga ditaplah stari Dadah Eh Eh Oke teman-teman Ya Sudah Sudah kabur Dia sudah kembali ke rumahnya sana teman-teman Ya Kemudian nanti dia bisa Tari dan bisa Banyak lagi teman-teman bisa berkembang biak disini Oke Karena Pegontong ini adalah salah satu burung yang memang membagikan serbu-serbu Ya Jadi dia ini bagian penyerbukan teman-teman Jadi dia patut untuk dijaga Untuk direndungi Oke Oke teman-teman semua Selanjutnya kita akan mereview satu burung yang paling cantik Kecil Badannya kecil teman-teman Ya Cantik burungnya Tapi Cawannya itu menggelegar teman-teman Burung apa itu? Oke kita akan langsung review satu burung ini teman-teman Burung cantik ini ya Ini adalah burung ciblek Nah Oke teman-teman Bagi teman-teman yang Pemula yang belum tahu burung ciblek Nah inilah burung ciblek ya Jadi burung ciblek ini memiliki Bintik-bintik seperti ini teman-teman Biasanya hidupnya disemak-semak seperti itu ya Ya Ini burung ciblek Oke Seperti ini Ya Dan Di bagian ekor dia Lumayan panjang teman-teman Ya Ekornya seperti ini Dan dia punya bintik-bintik Ya Bintik-bintik putih di bagian ujung ekor teman-teman Untuk kakinya dia panjang Ya Kakinya panjang Ini menandakan bahwa burung ini memang sangat aktif sekali teman-teman Ya Wajar ya Memang burung ciblek ini adalah burung yang aktif Walaupun di kandang teman-teman Ya Ya selalu lompat sana lompat sini Bahkan sampai salto ya Nah Oke Burung ciblek ini Ya Adalah burung ciblek yang berjenis kelamin Betina teman-teman Kita akan kasih lihat Seperti apa burung ciblek yang betina seperti itu Dari segi tubuhnya ya Dari segi bodinya Oke Ini langsung saya Aduh dia nelak teman-teman Tuh Oke Langsung kita review aja Ini ya Jadi burung ciblek ini Ini burung ciblek yang bisa dibilang semi ya Oke Bodinya itu lebih kecil teman-teman lebih ramping Oke Nah Untuk perempuan ya Bisa lihat dari paruh Ya Kembali jelas Oke Di bagian bawah paruh ini Ya ciblek semi itu berwarna putih Sedangkan untuk jantan Ya dia berwarna hitam teman-teman Nanti kalau ada resikir Nanti kita bisa dapatkan burung ciblek jantan ya Oke Nah Jadi seperti ini Oke Lalu dari segi warna Warna betina itu lebih pucat teman-teman Ya Seperti ini Dia lebih pucat Oke Nah Untuk ekor Dia juga lebih pendek Kalau dia betina teman-teman Ya Bodinya pun lebih kecil dibandingkan bodi jantan Kecilnya ini adalah Kalau bodi jantan itu lebih panjang teman-teman Dibanding bodi betina Oke Oke Nah Jadi burung ciblek ini teman-teman Memiliki suara yang khas Ya Suara tembakan teman-teman Ya Jadi suaranya itu Monoton Ya Tapi suaranya itu nembak Teman-teman Jadi seperti itu Dan suara panggilannya pun Nah jadi seperti itu teman-teman Ya Rata-rata kalau burung yang Apa namanya Burung yang di tempat panas seperti ini Memiliki suara tembakan itu Itu yang lebih rapat dan lebih Kencang teman-teman Lebih mengkristal Ya Ada lagi ciblek kristal juga ada Ciblek gunung juga ada Ciblek padi juga ada teman-teman Ya Tapi nanti kita akan sambil berjalannya waktu Nanti kita akan coba review satu persatu Burung liar yang ada disini teman-teman Oke Nah Jadi burung ini akan saya Lepas liarkan lagi disini teman-teman Ya Ya kita lihat juga Ciblek juga semakin sedikit sekarang itu ya Semakin Apa namanya Semakin sulit juga untuk dicari Tapi alhamdulillah disini itu Adalah tempat yang memang terjaga teman-teman Jadi burung-burung itu Tidak ditangkap Tidak ditangkap-tangkap Seperti itu teman-teman Tidak dihabiskan ya Walaupun cuma mau melihara itu Paling cuma 1-2 ekor Sudah-sudah teman-teman Ya Saya sudah cari dimana-mana Burung ciblek ini sangat sulit sekali Ya Termasuk di Lampung Barat Kiliwah Itu daerah pergunungan Dan ada juga sedikit sama-sama Itu pun tidak ada Yang ada itu hanya burung tikusan aja teman-teman Ya Seperti ciblek gunung ya Tapi dia bukan ciblek gunung Oke Kita langsung review saja teman-teman Biar ciblek ini bisa lestari Apalagi kalau ini perempuan teman-teman Ya Karena dia bisa bertelur Nanti mudah-mudahan bisa ketemu jodoh Di daerah sini Oke Oke kita langsung rilis aja Nah oke ciblek Jadi terima kasih banyak ya Sudah menemani saya hari ini Oke Semoga tetap lestari Dan semakin banyak disini Semakin ramai Oke Langsung aja kita rilis Bismillahirrahmanirrahim Kita akan menggunakan ilmu Pelepasan burung Nah ini adalah ilmu yang jarang dimiliki oleh siapapun Saya akan membuat burung ini Menjadi lama di tangan saya Oke teman-teman Terima kasih banyak sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Semoga video ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua Itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini